Assalamualaikum kali ini saya akan membuat masakan atau camilan berbahan dasar tepung kanji, ini sangat enak sekali yang namanya keripik tanpa dijemur, langsung digoreng, ini sangat renyah sekali jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya langsung saja caranya pertama-tama siapkan tepung kanji atau tapioca atau tepung aji ini sebanyak 1 oz lalu tambahkan tepung terigu 1 sendok makan atau 10 gram dan tambahkan garam dan ini cabai yang sudah saya ulek 5 biji, nanti akan menambah rasa pedes sensasi pedes lalu tambahkan ini air yang mendidih masukkan sedikit demi sedikit jangan banyak-banyak supaya tidak terkenceran sehingga nanti akan bisa dipulung tunggu dulu agak dingin baru kita menguleninya menggunakan tangan ini menggunakan sendok dulu ya untuk teman-teman bisa menambahkan bawang putih dan kaldu bubuk tapi disini saya tidak menggunakan begini saja sudah sangat enak disini saya menambahkan soda kue sejumput supaya ada renyahnya lalu ambil seujung jari tambahkan dengan minyak goreng ini ada dua versi caranya minyak goreng dan bisa menggunakan cetakan kalau tidak punya bisa menggunakan plastik ya saya kira teman-teman tahu bisa diperhatikan caranya seperti ini lalu diambil menggunakan sepatulan kalau bisa setipis mungkin kalau tidak bisa juga tidak apa-apa agak tebal sedikit kalau seandainya retak atau pecah ini bisa disambung kembali diambil dulu lalu disambung lagi kalau teman-teman membuatnya satu kali saya jamin pasti akan membuatnya lagi karena ini berasa ketagihan ya karena kerepek itu kesukaan banyak orang orang-orang Indonesia terutama anak-anak muda untuk versi cara yang kedua tambahkan tepung kanji ini saya alasi plastik supaya untuk mengambilnya nanti biar mudah ya diberi tepung kanji bagian yang akan ditipiskan supaya nanti bisa terkelupas jadi yang pertama itu pakai minyak dan yang kedua pakai tepung kanji ini saya kira lebih enak menggunakan tepung kanji nah bisa dilihat kalau menggunakan alas plastik ini lebih mudah untuk mengambilnya tanpa menggunakan spatula ya dan ini sangat mudah sekali kalau menggunakan tepung tapioca selesaikan semua adonannya sampai habis setelah semua selesai maka panaskan wajan kasih minyak api cendelung kecil lalu goreng satu persatu disini saya menggoreng dua kali untuk mempercepat bisa digoreng satu kali langsung mateng tapi ini saya menggoreng dua kali ya untuk mengirit gas kalau digoreng satu kali saya kira kekurangannya nanti kurang renyah jadi kalau digoreng dua kali setelah diangkat lalu didinginkan jadi belum sampai kekuningan diangkat nanti digoreng lagi setelah dingin baru dipanaskan minyak lagi digoreng dua kali itu saya kira bisa bertahan lama renyah ini setelah pengangkatan pertama ini agak lunak ya masih belum keras betul sengaja saya angkat lalu saya panaskan minyak goreng lagi karena ini sudah dingin setelah itu saya goreng kembali dengan api cenderung kecil supaya tidak gosong karena ini ada cabainya jadi rawan gosong dan ini sangat renyah sekali teksturnya juga sangat cantik ini putih-putih ini adalah tepung kanji ya jadi tidak apa-apa dilihat teksturnya dan ini tidak gosong ini merah-merah ini adalah cabai nah tanpa dijemur tepung kanji langsung digoreng bisa serenyah ini ya bisa dilihat teksturnya sangat renyah sekali bunda-bunda bisa mencobanya di rumah selamat mencoba selamat berkarya semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati